Ya teman-teman selamat sore Nah ini kita mau lihat durian yang sudah saya tanam 2 tahun nih teman-teman ya Tinggi sekarang kisaran 3 meter Nah ini belum saya sempat pangkas lagi ya Terakhir pangkas ini saya sudah 4 atau 5 bulanan Ini sudah subur sekali, sudah waktunya kita pangkas Nah ini untuk teman-teman yang tertanya kemarin ya Khususnya untuk yang baru tanam durian Caranya durian biar cepat besar dan tumbuh subur ya Nah untuk pertama sekali pupuk dasar saya hanya gunakan NPK 1616 ya NPK 1616 kemudian jangan lupa untuk kasi dolomit juga Dan furadan ya untuk nematisidanya Jadi kita aduk, udah habis itu kita tanam Nah seperti ini, ini saya di lahan bekas sawah Kalau lahan bekas sawah usahakan saat penanaman kita untuk bikin lubangnya agak dalam ya teman-teman ya Kita lewatkan untuk batuan padas yang biasanya ada di bawah lumpur di sawah itu Nah kita tembuskan sampai habis Nah jadi ketika hujan air langsung meresap Jadi tidak tergenang di akarnya Jadi itu sangat berpengaruh nanti ketika musim hujan Hati-hati untuk teman-teman yang menanam durian Dan airnya jangan sampai tergenang Dan kedua saya tidak campur langsung Untuk kotoran hewannya ya Untuk pupuk organiknya saya tidak campur di pupuk dasarnya Saya tidak jadikan pupuk dasar Nanti untuk kohe kambing misalnya ya Untuk pupuk organiknya cukup kita taburkan saja di atasnya Kurang lebih ya sekitar 2-3 bulan pasca penanaman Nah jadi aman sekali ini teman-teman Ini sudah sangat syukur sekali Usia 2 tahun saya sengaja buat pendek Kemarin saya ada yang pangkas-pangkas juga Yang tumbuh ke atas ya Tapi ini sudah lama saya tidak pangkas lagi Nanti kita akan pangkas lagi ini teman-teman Nah kemudian untuk pupuk susulan teman-teman bisa pakai pupuk tumbuh ya Pupuk tumbuh tetap pakai NPK 1616 Nah ini terakhir setelah 2 tahun seperti ini Saya sekali-sekali gunakan NPK 92525 Ya 1616 kita jeda dulu Kita ganti yang 92525 Jadi untuk mempercepat batang besar juga ya teman-teman ya Ini hasil saya aplikasi untuk NPK 92525 Cara tabur ini sudah 3 kali aplikasi Ya ini sudah tambah rimbun lagi Nanti kita akan segera pangkas ya Untuk tunas-tunas airnya dan tunas-tunas yang kurang produktif Kita lihat dari sebelah sana nih teman-teman Nah ini pendek Kemudian untuk cabang-cabangnya juga rata dia ke segala arah Nah sebelumnya ini juga ngipas ya teman-teman ya Ngipas tapi saya sudah tarik dengan tali sebelumnya Dan ini sudah lumayan ada batang yang ke samping Yang di atas juga masih perlu ditarik lagi nanti setelah kita pangkas Wah lagi hujan nih teman-teman Ya untuk penyemprotan di musim hujan ini jangan lupa Kita semprot dengan fungisida ya Fungisida paling tidak 2 minggu sekali Ya ini untuk fungisida saya pakai agrimec Atau teman-teman juga bisa pakai merk lain ya Untuk penjagaan aja di musim hujan nih seperti ini Dan hasilnya juga aman nih teman-teman ya Ini belum kena hamas sih Ya mudah-mudahan nanti masih aman untuk di musim hujan ini Dan sekali-sekali saya juga semprot pakai insek ya Insek disida ini biasanya paling banyak sih ulet ya Ulet hati-hati juga ada penggerek batang ya di musim hujan seperti ini Itu juga butuh kita antisipasi dengan penyemprotan insek disida Ya ini teman-teman demikian dulu Ya ini sudah hujan Untuk durian kita akan bahas lagi di lain waktu Oke selamat sore